Alasan Fuji engganbalikan dengan Taurik Halilintar Terima kasih telah menonton Alasan tersebut disampaikan Fuji kepada Natalie Holzer saat bertemu di acara ulang tahun anak Atta dan Aurel Hermansyah Amina Awalnya Natalie Holzer sempat menanyakan perasaan Fuji pasca putus dari Taurik Halilintar Tapi jujur masih sayang gak tanya Natalie Tak butuh waktu lama untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan Natalie Fuji langsung mengaku masih sayang dengan adik Atta Halilintar itu Sayang ucap Fuji singkat sambil tersenyum Natalie pun terlihat tak menyangka Fuji akan menjawab pertanyaan itu Ibunda Azam itu tak tersenyum lebar saat mengulang jawaban Fuji atas perasaan sayangnya pada Taurik Oh masih sayang, masih sayang Ujar Natalie tersenyum lebar sambil sedikit mendongakkan kepalanya Fuji kemudian mengungkap alasannya masih menaruh rasa sayang pada mantan kekasihnya itu Hal itu dikarenakan ia dan Taurik baru menjalani masa pacaran selama satu tahun Sehingga sulit untuk langsung melupakan kenangan indah bersama adik Atta Halilintar itu Gimana sih kak gila setahun pacaran? Ujar Fuji Natalie pun tampak memahami maksud Fuji dan membenarkan alasannya Masih penasaran dengan hubungan asmara Fuji dan Taurik yang begitu fenomenal itu Natalie menanyakan kemungkinan Fuji akan balikan dengan Taurik Fuji pun menjawab dengan bijak pertanyaan Natalie dengan tak langsung mengiakan Ia mengungkap bahwa dirinya dan Taurik harus memperbaiki diri masing-masing terlebih dulu Perbaiki diri masing-masing dulu ujar Fuji sambil tersenyum Natalie pun menyebut hal itu sangat bagus dilakukan oleh Fuji dan Taurik untuk hubungan mereka Dalam acara pesta ulang tahun Amina itu Natalie juga tampak berkumpul bersama Fuji dan Taurik yang mendampingi gelas kai bermain Natalie tampak gemas dengan keduanya dan berusaha menyatukan tangan Fuji dan Taurik Momen itu pun kembali membuat Natalie tersenyum lebar dan tampak terharu Restui hubungan Fuji dan El Rumi, Maya Estianti dan Haji Faisal bertemu Kabar terkini publik sedang gencar-gencarnya menjodohkan Fuji yang tiutami putri dengan Ahmad Jalaluddin Rumi alias El Rumi Setelah ramainya perjodohan tersebut, sejoli tersebut disebutlah mendapatkan restu dari masing-masing orang tuanya Maya Estianti dan Haji Faisal dikabarkan telah bertemu Dalam unggahan dikenal Youtube tersebut menuliskan narasi sebagai berikut Hari ini resmi direstui Fuji dan El Rumi inilah detik-detik pertemuan Haji Faisal dan Maya Estianti Alhamdulillah Haji Faisal dan Maya resmi restui hubungan Fuji dan El Rumi Hingga kini video ini telah ditayangkan lebih dari 26 ribu kali dan mendapatkan puluhan komentar dari warganet Dalam komentarnya tak sedikit warganet yang mempercayai klaim yang ditulis oleh pengunggah video ini Bahkan halayak juga turut mendoakan sejoli tersebut agar langgeng lalu benarkah klaim tersebut Berdasarkan penelusuran metrosuara.com klaim Maya Estianti bertemu Haji Faisal hingga keduanya telah memberikan restu kepada Fuji Dan El Rumi adalah tidak benar Faktanya dalam video berdurasi 3 menit 2 detik ini sama sekali tidak berisi mengenai urayan dan penjelasan terkait klaim yang ditulis oleh pengunggah video Tayangan ini justru berisi beberapa potong video berbeda-beda yang digabung menjadi satu Selain itu narator dalam video ini juga hanya membacakan sebuah narasi terkait ramainya kabar perjodohan adik Bibi Ardiansyah dengan putra kedua Ahmad Dhani Terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai kabar pertemuan Maya Estianti dan Haji Faisal Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa klaim Maya Estianti bertemu dengan Haji Faisal setelah sepakat memberikan restu terhadap hubungan Fuji dan L adalah keliru informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan Fuji datang ke Ulta Amina bawah gelas kait Tori Kalilintar setia mendampingi Meski Tori Kalilintar dan Fuji AN sudah putus dan tak lagi pacaran, keduanya masih berhubungan baik Hal itu tampak dari kehadiran Fuji dalam acara ulang tahun anak atas Kalilintar dan Aurel Hermansyah, Amina Fuji tidak datang sendirian Dia membawa keponakannya putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah Galaskai ke acara tersebut Sempat tersorot kamera, Tori terlihat tidak jauh-jauh dari Fuji dan Gala Selama mereka berpacaran, memang Tori Kalilintar dekat dengan Galaskai dan keluarga Fuji Di sesi main games, anak-anak yang diikuti oleh Rayanza hingga Azam Anak Natalie Holzer dan Sule, Tori sempat diminta untuk ikutan bersama Galaskai Sayangnya mereka tak muncul-muncul sehingga games berjalan tanpa mereka Banyak yang menyayangkan putusnya Fuji dan Tori terutama para penggemar Tori Kalilintar sendiri sempat terpuruk Dan menangis karena hubungannya yang kandas tersebut Hal ini terlihat saat Tori Kalilintar menjadi dintang tamu di channel Youtube Atta Halilintar Dia mengaku tidak tahan saat ditanya mengenai hal ini sampai akhirnya menangis sesegukan Melihat adiknya yang menangis, Atta Halilintar yang ada di sana langsung memeluk Aurel Hermansyah yang ada di perbincangan itu juga mengaku sangat sedih dengan keputusan Fuji dan Tori yang mengakhiri hubungan tersebut Jadi mereka memang begitu guys, kalau sudah sayang sama orang ya, begitu bisa sayang banget Waktu Abang Atta sempat putus sama aku, Abang juga nangis sesegukan dengan Tori Bungkap Aurel Setelah tenang, Tori Kalilintar kembali membuka omongan Ia mengucapkan terima kasih kepada Atta Halilintar dan Aurel Karena sudah dipertemukan dengan Fuji Aku sebelumnya mau berterima kasih sama kakak, sama Abang Di kantor ini, di ruangan ini, aku pertama kali ketemu dia kak Terang Tori Kalilintar Tori Kalilintar menyatakan keputusannya dengan Fuji adalah keputusan bersama dan tidak ada hubungannya dengan gen Halilintar Aku tuh gak mau banyak spekulasi gitu loh di luar sana Ini cuma soal prinsip, tutur Tori Tidak ada sedikit pun masalah di keluarga aku, masalah di keluarga dia Ini masalah prinsip pribadi saja, bebernya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!